Dosa syubhad Dia gak tau ini dosa atau bukan Jadi dia melakukan perbuatan yang dia anggap itu kebaikan Karena sebenarnya bukan kebaikan Seperti orang banyak sibuk melakukan perbuatan bida'a syirik Ini bahaya sekali Dia tidak sadar dirinya sedang berbuat kesalahan Dia anggap dirinya sedang ibadah Sia-sia waktunya Sia-sia ibadah yang sedang dilakukan Kena tidak diterima, tidak ada panduannya Dan juga nanti akan menjadi dosa itu Menjadi hukuman Apalagi kalau dia ngotot Ngajarkan kepada orang lain Makin banyak tersebar Syubhad ini Sabda Nabi SAW sudah jelas Yang halal jelas Yang haram jelas Di antaranya ada hal yang samar-samar Siapa yang menyelamatkan diri dari hal yang samar-samar Boleh atau enggak ya Dia telah menyelamatkan Kesucian agamanya dan dijiwanya Dirinya dia Dan siapa yang menjurumuskan dirinya pada yang syubhad Tidak jelas hukumnya Dia belum tahu atau dia tidak tahu Atau mungkin memang tidak ada dalilnya Maka dia telah menjurumuskan dirinya pada yang haram Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!